Intro Selanjutnya KPU Batola terima tanggapan masyarakat terkait ada salah satu bacaleg yang menduga persyaratan umur belum cukup namun pihaknya sudah lakukan klarifikasi Setelah diumumkannya daftar calon sementara DCS terhadap bacaleg DPRD Kabupaten Batola tahapan berlanjut dengan menunggu tanggapan masyarakat dari tanggapan masyarakat yang masuk mempertanyakan salah satu calon dari partai tertentu yang dianggap belum memenuhi persyaratan umur Untuk itu KPU setempat sudah memanggil parpol terkait untuk mendapatkan klarifikasi Perihal ini disampaikan Nuryanto Komisioner KPU Batola usai mengisi kegiatan workshop bacaleg DPJ Gerindra Batola beberapa waktu lalu Sudah, jadi ada satu lapor tanggapan masyarakat pasca kami memulukan DCS Ada salah satu calon DCS, salah dari calon-calon partai tertentu Tidak kami lakukan permohonan atau permintaan melakukan verifikasi dari partai politiknya Ada satu calon yang menurut masyarakat itu belum memenuhi syarat untuk umur Yanto menambahkan saat ini KPU juga terus gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk bisa bekerjasama dalam menyukseskan pemilu 2024 mendatang termasuk dalam hal meningkatkan jumlah partisipasi pemilih Murtasya Bancar TV